Kota Sukabumi Jawa Barat Di antaranya sopir dan penumpang angkot Serta seorang pedagang makanan Yang berjualan di lokasi kecelakaan Sementara sopir minibus diamankan polisi Dari sana teh mobil silper Tarik, kencang dari arah kota Ada angkot, lewat, kena Saking kerasnya Kembali, dikipin bus di sini Sopirnya langsung mental Akibat kecelakaan harus selalu lintas Dari kedua arah tersendat Sementara kasus kecelakaan maut ini Ditangani saat lantas Pores Sukabumi Kota Diduga untuk korban Saat ini berjumlah ada 6 orang Sehingga mengenai atau menabrak Pedagang cakwe yang sementara Berjualan di bahu jalan sebelah kanan Arah laju dari angkot tersebut Keluarga korban kecelakaan maut Antara minibus dan angkot Mendatangi ruang instalasi Cenasah Rumah Sakit R. Syamsuddin Kota Sukabumi Sopir angkot yang teridentifikasi Bernama Hapit Suryana Langsung dibawa pihak keluarga Ke rumah duka di kampung Cipari Kebon pedas Kabupaten Sukabumi Untuk dimakamkan Sementara korban meninggal lainnya Yang merupakan pedagang kwe yang bernama Didin Langsung dibawa pihak keluarga Ke daerah asalnya di Cianjur Sementara satu korban tewas lainnya Belum teridentifikasi Dan masih berada di ruang cenasa Rumah Sakit R. Syamsuddin Kota Sukabumi Serpihan mobil minibus masih tampak Di jalur kereta api yang terdapat Di desa Banjarjo Kecamatan Ngadiluwi Kediri, Jawa Timur Minibus tertabrak kereta Di perlintasan tanpa palang pintu Saat melintas mobil yang dikendarai Ahmad Alwi Tohir Warga Kelurahan Getami Kecamatan Besantren Melaju dari arah barat Menuju timur Saat tiba diperlintasan kereta api Tanpa palang pintu Sang sopir langsung menerobosnya Di saat yang bersamaan Muncullah kereta api Kartanegara Dari arah Kediri Menuju Blitar Kecelakaan pun Tidak bisa terhindarkan Pengemudin menyatakan selamat Dan masih dirawat di rumah sakit Sementara penumpang minibus Meninggal dunia Antara mobil dengan kereta api Yang terjadi di desa Banjarjo Nama tengah Dari rumah tersebut Kami mendatangi TKP Kemudian kami Dan kawasan Ada Pengemudin Dan satu orang penumpang Yang jadi depan Peristiwa serupa sering terjadi Di perlintasan rel kereta Tanpa palang pintu Yang ada di sepanjang Jalur Bitar Kediri PT KAI mengimbau Kepada seluruh pengendara Untuk lebih berhati-hati Saat melalui Kawasan perlintasan rel Tanpa palang pintu Ya, pembisah lantaran kesal Karena istrinya kerap bermain media sosial Di ponsel membuat seorang suami Di pemalang Jawa Tengah kalap Pelaku tega mengakhiri hidup istrinya sendiri Pemirsa selain kasus pembentuhan Di pemalang selama satu jam ke depan Realita Juga akan menghadirkan Berita-berita kriminal pilihan lain Bersama saya, Pram Senjaya Pemirsa seorang perangkat desa Di Temanggung, Jawa Tengah Ditangkap polisi Karena melakukan pelecehan seksual Kepada remaja di bawah umur Korban dicekoki minuman keras Dan diancam Akan menyebarkan video pencabulannya Diy, seorang perangkat desa Candi Mulio Kecamatan Keduh Temanggung, Jawa Tengah Ditangkap polisi Karena melakukan pencabulan remaja Tetangganya yang masih di bawah umur Aksi bejat pelaku terkuak Setelah korban akhirnya berani melapor ke polisi Tragisnya Pencabulan yang dialami korban Terjadi berulang kali Pasalnya, perbuatan tersebut dilakukan Kepala Urusan Umum Desa Candi Mulio itu Dengan mencegoki korban dengan minuman keras Pelaku juga mengancam akan mengebar video asusilannya dengan korban Polisi kemudian menitap poncel pelaku sebagai para bukti Kejadian pencabulan sudah dilakukan sebanyak 5 kali Oleh terlapor Kemudian malam itu juga kita lakukan visum terhadap Salah satu organ tubuh dari pelapor Dan hasilnya memang betul terjadi lecet di arah jam 12 Oleh karena itu malam itu juga kita tangkap pelaku Setelah kita tangkap kita interudasi betul Melakukan perbuatan jatuh tersebut Dan bahkan ada ancaman Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tersangka Dijerat pasal berlapis tentang pencabulan Serta undang-undang perlindungan anak Dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara Dan denda 5 miliar rupiah Ya pemirsa 9 orang lansia memperkosa anak Keterbelakangan mental berusia 15 tahun Di Baju Mas Jawa Tengah Pelaku telah ditangkap dan kini dalam proses hukum Sembilan pelaku pencabulan anak di bawah umur Ditangkap saat Raskin Poresta Banyu Mas Jawa Tengah Pemerkosaan terjadi di desa Gunung Lurah kecamatan Cilongo Pelaku AS berusia 68 tahun F berusia 41 tahun S 61 tahun MY 41 tahun S 52 tahun R 59 tahun AL 42 tahun Dan Y 75 tahun Kejadian pemerkosaan terhadap anak disabilitas ini Terjadi sejak tahun 2021 Hingga pertengahan bulan Juli 2022 Di tempat dan waktu yang berbeda Kemudian kasus tersebut bermula dari tahun 2021 Memang kalau dihidat pelaku itu 9 Namun untuk perbuatan masing-masing pelaku sendiri Jadi tidak ada yang berbarengan Masing-masing 9 tersangka, 9 TKP Modus yang digunakan para pelaku yaitu Dengan cara merayu korban FT Dengan memberikan imbalan uang sebesar 10 ribu hingga 50 ribu rupiah Peristiwa ini diketahui oleh orang tua korban Setelah kondisi hamil 3 bulan Setelah ditanya orang tuanya Korban menceritakan Bahwa dia mengaku telah disetubuhi Dan dicabuli oleh pelaku yang berbeda-beda Setelah itu Orang tua korban melapor ke polisi Saat ini para pelaku berikut barang bukti Diamankan di kantor Satreskin Poresta Banyumas Untuk proses hukum lebih lanjut Hingga kini Polisi masih mendalami kasus ini Pemirsa seorang suami di Pemalang Jawa Tengah Tega membunuh istrinya Saat cek cok di dalam kamar Pelaku kesal lantaran istrinya acuh Saat ingatkan agar tidak sering sibuk Membuka media sosial di ponselotnya Warga desa Tanah Baya Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Digegerkan dengan tindakan Syarofudin Yang tega membunuh istrinya Dwi Aprilia Ningsih di rumahnya Polisi yang datang ke lokasi Langsung mengolah tempat kejadian perkara Dan menangkap pelaku Serta menyita sejumlah barang bukti Menurut warga Korban ditemukan masih bernafas Namun bersimbah darah di dalam kamar Korban menghembuskan nafas terakhir Saat dalam perjalanan ke rumah sakit Luka di mana? Lumuran darah pak Lukanya di? Di leher Di leher Ada senjata tajam di lu? Posisi di tempat tidak ada senjata tajam Terus pelaku waktu itu ada? Pelaku adanya di kamar mandi pak Pelaku ada di kamar mandi Di kamar mandi? Iya Oh ngapain dia di kamar mandi? Ngumpet di kamar mandi Sementara itu pelaku langsung digelandang ke posek randu dongkal Pelaku juga akan diperiksa kejiwaannya Dari pemeriksaan awal Pelaku kesal Lantaran istrinya sibuk bermain media sosial di ponsel Kejadian ini bermula saat korban yang sedang siaran langsung di akun media sosialnya Ditegur oleh pelaku Namun teguran ini diacukan hingga membuat pelaku kesal Pasangan suami istri ini kemudian terlibat cekcok di dalam kamar Yang berunjung korban di aniaya pelaku menggunakan senjata tajam Warga yang mendengar teriakan korban mendatangi rumah dan mendapati korban tergeletak bersimbah darah di kasur Sementara pelaku bersembunyi di dalam kamar mandi Motifnya sementara masih kita dalami Namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos Sehingga ditegur sama suami Tidak mengiraukan Suami merasa marah, emosi terus melakukan penganiaya Dengan apa penganiayanya? Tadi berdasarkan olah TKP kami temukan pisau dapur dan gunting Sementara itu usai disemayamkan Jenasah Dwi Aprilian Yingsih langsung dimakamkan pihak keluarga Di pemakaman umum Desa Tanah Mbaya Randu Dongkal Pemalang yang diantar oleh warga dan kerabat Prosesi pemakaman dikawal ketat aparat posek dan koramil Randu Dongkal Keluarga korban yang berduka dengan musim bertersebut Meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya Setelah sempat kabur, suami yang membunuh istrinya di Palopo, Sulawesi Selatan Akhirnya tertangkap Pelaku kesal, istrinya menolak berdamai Dan tidak mau mengantar anaknya yang sakit ke rumah sakit Inilah Ansar Pria yang membunuh istrinya di sebuah kamar Wisma di kota Palopo, Sulawesi Selatan Ia ditangkap usai kabur, namun harus dibawa ke rumah sakit lantaran terluka saat bertengkar dengan korban Pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut karena harus dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat polisi Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku membunuh istrinya lantaran kesal Korban menolak berdamai usai keduanya pisah ranjang Pelaku tambah kesal karena korban tidak peduli dengan anaknya yang sakit Dan menolak membawanya ke rumah sakit Saat pelaku mendatangi korban di kamar Wisma, keduanya terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam Yang berujung dengan tewasnya korban Aku dengan korban ini sudah bisa rumah, bisa tempat tinggal sudah 3 bulan Kemudian kemarin itu sebelum kejadian pembunuhan itu, korban itu diajak untuk ke suami untuk membawa anaknya berobat di rumah sakit Karena anaknya lagi sakit, anak perempuan lagi sakit, diajak lagi korban Tapi korban tidak mau, alasannya mau keluar Karena terjadi perselesaian, pertengkaran sehingga pelaku melakukan penusukan terhadap korban Setelah kondisi kesehatannya pulih, pelaku akan meringkuk di sel tahanan Polres Palopo Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Sebelumnya, aparat Polres Palopo mengevakuasi jasad Sahrah, Raswani Dari sebuah kamar Wisman, Jalan Andi Jema, Kota Palopo Ibu rumah tangga ini tewas bersimbah darah dibunuh suaminya Jasad korban dibawa ke rumah sakit umum Saweri Gading, Kota Palopo untuk diotopsi Dan kemudian diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan Terbakar api cemburu, seorang istri mendatangi dan menganiaya mahasiswi di Pesanggerhan, Jakarta Selatan Pelaku menuduh korban berselingkuh karena diboncengi naik sepeda motor oleh suaminya Yang berprofesi sebagai ojek online Kegaduhan terjadi di kos-kosan di kawasan Pesanggerhan, Jakarta Selatan Seorang wanita bertindak kekerasan terhadap mahasiswi pengundi Indekos Pelaku melampiaskan amarah meski dihalangi suaminya Diduga wanita ini terbakar api cemburu karena melihat korban berboncengan dengan suaminya Padahal suami wanita ini berprofesi sebagai ojek online Yang dipesan korban dari kampus pulang ke kos-kosan melalui aplikasi Jadi awalnya itu kan pesan ojek online biasa dari kampus ke kosan Nah selama waktu 30 menit ada yang teriak-teriak di depan kosan Dan teriakannya kan sampai-sampai lantai atas Kalau sudah kayak gitu, pas disamperin ternyata istri driver sama si driver yang tadi pesan Jadi pas lagi sebelum jalan, drivernya sempat video call sama istrinya Nah pas video call, drivernya matiin pas saya udah di motor Drivernya video call lagi tuh sama istrinya Dia bilang kalau misalkan ini mau nganterin penumpang dulu Nah posisi saya kan udah boncengan gitu loh sama drivernya Nah istrinya bilang kalau saya disitu peluk-peluk suaminya Meski peristiwa yang terjadi diduga kesalahpahaman akibat cemburu buta Korban melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan Sementara itu pemirsa anggota Bebinsa Kodim 1402 Poliwali Mandara Sulawesi Barat Menganiaya seorang pria yang dicurigainya berselingkuh dengan istrinya Akibat cakorban mendapat perawatan di rumah sakit Sementara anggota TTI berpangkat serma dengan inisial AB ini dalam pemeriksaan Denpom Parepare M.Y. 42 tahun mendapat perawatan intensif di rumah sakit hajaan di depu Poliwali Mandara Sulawesi Barat akibat penganiayaan M.Y. mendapat luka jahitan di kepala setelah dihantam benda tumbuh Penganiayaan dilakukan oleh anggota Bebinsa Kodim 1402 Serem AB Yang mencurigai M.Y. berselingkuh dengan istrinya Pelapi yang datang bersama putranya kerumah korban di desa Banuwa Baru Langsung melakukan penganiayaan Kemudian korban dibawa paksa pelaku ke M.Polres Poliwali Mandar Dan membuat laporan tentang persetubuhan Korban lalu dibawa ke rumah sakit Sementara Serem AB menjelit pemeriksaan Denpom Parepare Kita juga sudah berkoordinasi, sudah menyampaikan juga ke Denpom di Parepare Nanti juga mereka akan menemukan tim untuk menyelidiki Terutama terus akan bekerjasama juga dengan Polres Karena ini kan menyangkut masyarakat sifri juga Nanti kita, Denpom, juga Polres Nanti kita akan bersama-sama untuk mengusut atau menyelesaikan permasalahan Kalau pemicunya kemana sih yang terjadi dugaan penganiayaan ini? Kalau pemicunya kita masih dalam penyelidikan Pak ya Jadi saya tidak berani untuk langsung membuka seperti pemicunya Selama ini masih dalam penyelidikan Selama perawatan di rumah sakit Korban mendapat penjagaan dari aparten Idan Polri Biakodim 1402 juga berjanji akan membantu perawatan kebutuhan lainnya Pemirsa setiap permasalahan dalam keluarga Seharusnya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai Bukan mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan Pemirsa sesaat lagi pemirsa warga Tangramus Menemukan bayi laki-laki yang baru dilahirkan di belakang sekolah Tetaplah bersama kami di Realita Pemirsa sesat dan bahas Berita terkini sekolah verklah dan membutuhkan penerbit guys Terima kasih.